Tampil solid di timnas Inggris, Harry Maguire bungkam para pengkritik. Sebuah pujian diberikan John Stone kepada Harry Maguire. Ia menilai tandemnya di lini pertahanan Inggris itu menunjukkan performa yang sangat impresif sepanjang turnamen ini. Stone sendiri merasa kagum dengan performa Maguire selama turnamen ini. Dia memberikan respon atas kritikan-kritikan yang masuk pada dirinya sejak pertandingan pertama, buka Stone yang dikutip Goal International. Menurut Stone Maguire benar-benar menunjukkan performa yang solid selama di fase grup. Ia juga menilai Maguire mampu membangun koneksi yang apik dengannya di jantung pertahanan Inggris. Dia benar-benar luar biasa di tiga pertandingan fase grup. Kami sudah lama tidak bermain bersama. Namun kami berhasil menemukan kemistri yang bagus sejak awal. Stone menyadari bahwa banyak pihak memojokkan Maguire karena performanya di level klub. Namun Stone menilai para pengkritik itu salah menilai kualitas yang dimiliki Sangbek. Ia layak mendapatkan kredit atas performanya itu. Saya benar-benar merasa terhormat bisa bermain bersama pemain yang sudah lama sekali membela timnas Inggris. Saya tahu bahwa ia sempat menjalani situasi yang kurang baik di level klub. Namun bisa bermain dengan baik di piala dunia menunjukkan bahwa ia memang back yang bagus dan ia masih percaya pada kemampuannya. Ungkap John Stone. Di desak untuk pergi, Cristiano Ronaldo minta korsel untuk tutup mulut. Cristiano Ronaldo marah besar ketika digantikan di tengah laga Portugal melawan Korea Selatan. Bukan kepada pelatih Portugal. Ronaldo marah dengan perlakuan pemain Korea Selatan yang kurang patut bermain sebagai starter. Ronaldo digantikan di menit 65 saat kedudukan masih sama kuat 1-1. Korea Selatan yang mengusung misi wajib menang. Sangat terburu-buru untuk mencari gol kemenangan hingga akhirnya memaksa Ronaldo mempercepat langkahnya. Salah satu pemain Korea Selatan terlibat cekcok dengan Ronaldo hingga menimbulkan gestur kesal. Setelah dikonfirmasi, ternyata pemain Korea Selatan tersebut memang menyuruh Ronaldo untuk cepat-cepat keluar dari lapangan. Kamu sangat terburu-buru untuk menggantikan saya, ujar Ronaldo dengan nada kesal dikutip dari Vodbom. Saat itu pergantian Cristiano Ronaldo seakan-akan ingin mengulur waktu hingga menimbulkan respon dari salah satu pemain Korea Selatan. Ronaldo menerangkan bahwa pemain tersebut menyuruhnya untuk segera keluar. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika kepergian, pergantian, Saya, pemain Korea Selatan itu menyuruh saya pergi. Saya, membalas, menyuruhnya tutup mulut, terang Ronaldo. Dia, pemain Korea Selatan, tidak punya hak. Dia tidak berhak memberikan pendapat, menyuruh keluar. Saya akan mempercepat langkah jika dia seorang wasit. Tapi di sana tidak ada kontroversi. Semuanya tetap di lapangan, ungkap Cristiano Ronaldo. Gabriel Yesus alami cedera lutut, absen bela Brasil dan Arsenal hingga akhir turnamen. Striker Timnas Brasil, Gabriel Yesus, harus absen hingga turun. Piala Dunia 2022 berakhir akibat mengalami cedera. Jelang berlangsungnya babak 16 besar Piala Dunia 2022. Timnas Brasil diterpakabar tak menyenangkan. Setelah kehilangan Neymar Junior yang mengalami cedera pada pergelangan kakinya, kini penyerang lain harus menepi karena cedera. Menurut laporan dari Mirror, Gabriel Yesus menyusul Neymar ke ruang perawatan. Jika Neymar diperkirakan masih bisa untuk berlaga dalam waktu dekat, Yesus menderita cedera lebih parah yang menimpa lutut kanannya. Cedera tersebut membuatnya harus menepi untuk melakukan pemulihan selama 3 hingga 4 pekan. Problem ini sekaligus menjadikan langkah Yesus bersama Brasil di Piala Dunia 2022 berakhir lebih cepat. Cedera lutut yang dialaminya ini tak hanya merugikan bagi Brasil, tetapi juga bagi Arsenal yang merupakan klub Gabriel Yesus. Dengan waktu absen lebih kurang sebulan, Yesus diperkirakan baru kembali pada Januari mendatang. Dengan padatnya jadwal Arsenal di akhir tahun, ketiadaan Yesus juga bakal membuat skuad asuhan Mikel Arteta harus memutar otak untuk mengisi posisi yang ditinggalkannya. Dicurangin wasit, Tangis Luis Suarez pecah dan aksi Edinson Cavani rusak far. Tangisan Luis Suarez hingga aksi Edinson Cavani merusak far mewarnai kegagalan timnas Uruguay lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Berakhir sudah perjalanan timnas Uruguay di pentas Piala Dunia 2022 setelah gagal melaju ke fase knockout, kepastian ini didapat usai Uruguay hanya menang 2-0 atas timnas Ghana. Kemenangan ini tidak cukup untuk membawa La Celeste ke babak 16 besar lantaran timnas Korea Selatan berhasil menang 2-1 atas timnas Portugal. Usai laga berakhir, dua penyerang veteran Uruguay, Luis Suarez dan Edinson Cavani, menunjukkan reaksi yang berbeda. Suarez terlihat tak bisa menutupi kesedihannya atas kenyataan pahit yang dialami negaranya di Piala Dunia 2022. Beberapa kali sorotan kamera memperlihatkan Suarez tengah menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, Cavani meluapkan kekecewaan dengan memukul monitor far di ujung lorong pemain. Pukulan Cavani sampai membuat monitor far jatuh ke lantai. Striker Valencia itu masih sangat kecewa dengan keputusan wasit Daniel Siebert yang tidak memberikan Uruguay hadiah penalti. Momen tersebut terjadi saat Darwin Nunes dijatuhkan back Ghana, Daniel Amartey, di dalam kotak terlarang. Tetapi sang pengadil lapangan justru menolak untuk meninjau insiden lewat monitor far. Dapat kartu merah, Vincent Aboubakar masuk buku rekor Piala Dunia. Vincent Aboubakar mencetak gol kemenangan Cameroon atas Brazil di Piala Dunia 2022. Kapten The Indomitable Lyons itu mendapat kartu merah atas perayaan golnya. Brazil beberapa kali membuat peluang berbahaya ke gawang Cameroon. Performa gemilang keeper Davis Epasi mampu menggagalkan serangan-serangan Gabriel Martinelli Cess. Cameroon yang justru berhasil mencuri gol pada injuri time babak kedua. Vincent Aboubakar menanduk masuk bola crossing Ngombekli. Aboubakar merayakan golnya dengan melepas jersey miliknya. Selebrasi itu membuatnya mendapat kartu kuning kedua alias kartu merah dari Wasid. Cameroon berhasil mempertahankan keunggulan di sisa waktu yang ada. Laga berakhir untuk kemenangan The Indomitable Lyons 1-0. Kartu merah Aboubakar mengantarkannya masuk buku rekor Piala Dunia. Penyerang 30 tahun itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol dan diusir Wasid dalam pertandingan yang sama semenjak Zinedine Zidane pada final Piala Dunia 2006. Gol kemenangan Vincent Aboubakar rupanya tidak cukup membawa timnya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Cameroon tersingkir setelah finish di posisi ketiga grup G di bawah Brazil dan Swiss. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!